Terima kasih. 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 Suatu waktu ibu mertua saya dioperasi di rumah sakit Ini Rokya ini berbuat kacau Jadi pembatasan rumah ibu mertua saya dikotong Pohon kawur Jadi hilang perbatasannya Setelah itu menurut ibu mertua saya sebuah Pulang Dia bilang kamu itu kejam Ini penghasilan saya Kenapa kamu tebak Udah macam-macam Sekarang bagaimana kalau gue tutup jalanan gue Lo buat jalan kemana Dia tahu saya itu Bertengkaran Nah dengan cara apa Saya tidak tahu Dia bikin semenauan aja Dia bilang tanah itu dia beli Siapa itu? Bu Rukya Yang ini ya Pak Ibrahim bilang milik di bawah Satu Jadi dia bikin macam-macam Nah ada ya Kalau tanah beliau kan masuk dalam serpikat Kalau di luar serpikat Saya ulang mbak Biang kita transaksi sesuai dengan serpikat Gak ada Gak ada Gak ada Itu jalanan orang punya tanah di bawah Ada tanah di depan Itu gak ada Itu yang saya tahu begitu Ribut Belakangan ada muncul surat Dengan kata dia beli Tangan ini Tangan itu Tidak dulu dia beli Pak 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 Haji Suami saya Meninggal Tahu tahun 2003 Eh 2 Itu surat tahun 2003 Baru muncul Jadi tanda tangannya orang mati Yang tanda tangan Ini Pak Karena RT dia Dia RT menaruhnya dari BPD Saya tahu Ini Pak yang yang saya tanda tanya Kalau susu tanah itu Sudah jadi serpikat Iya Soalnya sekarang ini Pak Kalau kita lanjutkan permohonan kemukuran Ya kita bisa juga bantu Melalui kelurahan nyelok Satu Kedua Kesepakatan lagi Kalau memang Tangan itu Tidak sesuai dengan Disertifikat Biar pembeli Terima atau tidak Itu saja Kalau tidak sesuai itu Kemudian tidak sesuai itu Sudah Kalau Anda Dengan ini Pemipuan Kalau tidak sesuai Harus yang menirinya Berapa Saya sudah nipu Kalau Bapak Saya sudah nipu Kalau Bapak Kalau Bapak Tadi Tadi Ratatnya Jangan Bapak Katakan Bimikra Terlalu jauh Kalau Dikatakan Bimikra Itu Hai saya nggak pernah mana yang kecil itu dari sini Tiga lagi Tiga 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 Penjagaan ekralitas Sudur dulu Sudur diukur Gimana kalau dapat hajim yang begini-gini Tiba-tiba enggak Ini penjagaan ekralitas Saya ulang ya Saya harus kralitas Sesuai dengan Tidak Bawarkan negara Saya sudah beri dua tahun Dua tahun pula saya bayar pembimbing untuk negara Termasuk yang tanah itu Saya bisa memberikan dua pembimbing Saya bayar untuk negara Termasuk tanah itu Ya Jadi saya nggak bisa kali-kali Ini nggak bayar pajak Saya ini adalah bukti Saya bayar pembimbing untuk negara Itu tanah Tentang Tentang jadi tersifikat apa Tentang jadi tersifikat apa Tentang jadi apa Tentang jual belinya juga belum jatuh Tentang jalanan itu Dia bilang sudah tersifikat Tentang jalanan itu jadi tersifikat pak Tentang jalanan itu Tentang jalanan itu dalam sertifikat, menjual mengatakan itu termasuk benar pembeli itu menerima tidak ini bukan dihukum sebab ini barang ada, kecuali misalnya gini kalau sekarang ada sertifikat paling kita mengingat agraria menunjuk sertifikat ini yang mana dimana itu sertifikat ini jadi kita kita minta agraria itu menunjuk kita udah beli sertifikat kita minta yang adil agrarialah yang menunjuk yang mana barangnya karena ini tidak perlu diukur, barangnya ada bukan barang yang tidak ada barangnya begitu begini Pak, kalau Bapak menerima ukuran tanah yang ada di sertifikat yang sudah termasuk jalan kalau Bapak menerima sama si jalan yang ada di sini dan ada di belakang kata si penjual berarti kan sudah tidak ada masalah tapi kalau memang tidak menerima atau belum menerima oke kita ukur bersama gitu loh panggil agraria benar panggil agraria tapi biayanya tidak cukup 5 juta itu ya peneruan ya kan siapa yang mau keluar? penjual tidak mau keluar ya kalau mau beli silahkan kita cuma jadi saksi saja kok tidak keberatan kita waktu transaksi dia mau menerima apa adanya apa adanya apa adanya apa adanya apa adanya pegang surat dan kita pedang yang pertama ini jalan ini tanah ini tanah yang saya jual tanah kalau memang diingatkan kalau memang tidak teratur dan memiliki apa-apa kalau memang tidak jangan dibayar kalau tidak kemudian dia langsung memarang terus rumah dirata Pak Ibrahim bilang oke gitu rumah dirata jadi kita kalau memang dirata sekarang sudah dibongkar semua jalanan itu jalanan kanan ini yang saya jual sudah dirata kalau mereka tidak mau keluar itu jalanan saya tutup bedroom jalanan oke saya ingat ya atau ada kecel lewek gimana Pak kalau Bapak terima saran dari saya kalau tidak terima ya kita putus berjalan gak mau berulang siapa agrarian siapa yang tanggung biaya kalau kewaluran langsung ada anggaran silahkan saya setuju itu aja gitu kan cuma sebagai LMK aja kalau memang ini harus pembeli karena dari awal pembelian ukur kalau gak ada yang keluar duit yaudah kita ukurin sama-sama bahasanya kurur abal-abal tapi sesuaikan dengan sertifikat itu aja Pak kalau sesuaikan banyak kerjaan iya itu urusin bidang lo iya salahnya Bapak kan tidak saya tidak dikembalikan jadi pecah awal-awalnya memang tertutup awal-awalnya yang ingin awal-awalnya yang ingin awal-awalnya sudah berusia seperti Bapak Ibu ke Ari bukti ada ya di rumah ya nah itu sesudah saya ditunjuk bukti kami menerima sertifikat dari Ibu jadi kalau kita melihat sertifikat kami ada tembusannya Ibu ada juga yang putihnya biar saya tanda terima tanda terima namanya betul nah itu ada nah setelah tanda terima itu sertifikatnya kami dapatkan kami cek kita lahan sertifikatnya di BPN benar jadi memang untuk bisa transaksi memang sertifikatnya harus diangkat untuk menurutkan kalau tidak bisa dipercet nah kemudian kita cepat ini ada bukti pengecekannya ini ya kita cek itu ini tanggal 17 12 tahun jadi sebelum kita pastikan kita ke BPN ya ini juga dulu juga ada pengecekannya nah itu mereka sepakat untuk ditanet tangan ini waktu itu siap tanda tangan ini TPDB TPDB kejadian kenyataan kenyataan karena apa kalau kita kenyataan kariwajib nama di sini masih di atas nama nama iya kan gak mungkin beliau tanda tangan lagi berminjang otomatis kita munculkan dulu lah nama ali waris di dalam pengecekannya ya kan nah itu kita proses cuma karena disuruhnya pembayaran saya ikatlah dengan PPDB dasar itu dasar yang kuwitansi itu ini kan dikuwitansi penjualan ya kuwitansi itu kan bukti pembayaran betul bukti pembayaran bukti pembayaran baru itu udah dibayar kan nah kita dengan itu ibu bisa ngawarkan PPDB itu ya PPDB itu pak fungsinya untuk meningkat antara kejual dengan kejualan ya dan karena aktif jual secara langsung itu bisa kita tanda tangan adik kata apa sertifikatnya masih nama utah marhum ya kan gak mungkin harusnya ya segel itu nama di sertifikat berserta waktangan hadir pada tangan cuma karena udah mendingan harusnya kita munculkan dulu dong adik warisnya jadi ini langkah pertama kita munculkan alih waris baru malik nama berdasarkan PPDB itu sudah ada kuasa nah jadi kita tidak perlu panggil lagi alih waris untuk menandang tangan akse-nya udah ada kuasa ya ada di dalam notaris kalau misalkan gak bikin kewangan di situ nah jadi kita tanda tangan waktu itu PPDB-nya semua waris setiap waktu itu ya nah dengan ketentuan imunisa sekikatnya sudah kalau kami notaris betulnya karena kebetulan aja kita tanda tangannya di lokasi kita notaris sebetulnya tidak pernah melihat kecara matemi gimana-mana matemi gak pernah Pak notaris mau take on access oh biar dulu di sana oh ya berpiksa gak ada kita buktinya adalah sertifikat kalau kita lihat sertifikatnya sudah oke di BPE itu memang diatur PP-nya ada PP-nya sebelum kita menandatang read access harus check kita sudah jalankan terus saya beranggap kalau saya sudah dipanggil sebagai matemi itu artinya para siap sudah akat ya kan kita sebenarnya gak suka kalau ada peristiwa kayak gini karena gak dapat akudasi kan berarti berarti yang dibeli adalah sertifikat dua sertifikat berarti kalau jangan hari ini peraturannya kalau kita jual di rumah berarti tanah berikut bangunan karena tidak ada pemimpinan universal antara tanah dan bangunan wah mau jual tanah saja bangunan enggak enggak atau mau dikatakan jadi secara itu jadi bagaimana yang ada di sertifikat itulah sebetulnya yang dijual berikan nah sebetulnya waktu itu saya tidak ada orang ukur karena berarti ikikat cuma bapak ibu saya tanya kalau beli rumah yang sudah ada sertifikat yang sudah jadi rumahnya ukur-ukur enggak 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 kecuali kita mau beli tanah kiri kita ukur dulu benar enggak apa misalkan bapak 200 meter bapak bilang 200 500 ini saya kekuri enggak ukur eh dapurnya 450 ya kan tapi yang paling betul mengukur adalah pihak DPS kata BPN 480 nah diukur DPS itulah yang kita ambil sebagai patokannya suasananya karena mereka kan petugas yang resmi nah sudah dikertifikat sudah terterang jadi waktu itu kita sudah mengukur dua kali dan dua kali petugasnya bilang seperti dikertifikat nah tapi pada kenyataannya ternyata yang itu ada bangunan nah itu yang tidak diberikan pada saat ini gitu loh karena sesuai kertifikat jadi kalau kita bicara pengukuran-pengukuran kita mundur gitu loh karena apa ini yang diperjodikan sertifikatnya sudah ada sudah jelas gitu kan nah dan berikut bangunannya jadi tidak ada jadi tidak ada dulu ini mana-mana aja bangunan 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 jadi kalau sertifikat ini kita kakak proses untuk proses balik nama waris ya ini juga balik nama waris saya 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 yang mau percaya saya saya tetap kubu-kubu dan beberapa lama sampai-sampai saya yang mau percaya apa ini terimanya itu ada saya tadi saya sudah kasih tunjuk sama Ari saya saya sudah di kantor kemarin Ari dateng nah itu cucunya itu jadi saya sudah beberapa kali sejarah tapi kemarin sebetulnya bu kewenangan notari kan kita terima buat ibu itu kami akan proses jadi dalam proses itu memang sertifikat dipegang oleh notari sampai dengan proses itu di karena kalau saya takut agar anjing itu tidak berumah saya dua bulan kemudian ini dateng pengukuran ke tempat pengukuran itu kita lakukan karena pengukuran kita mau mengambil hak saya tidak mengambil kalau pengukuran ribu tidak tidak mengugang apa-apa saya tidak mengerti juga pola pikir bapak ibu kalau kita punya sertifikat ada di notari maka bapak ibu tidak punya COVID ini saya kasih sekarang biar jelas bapak ibu tidak sertifikatnya ini bukan bukan begitu pak kalau bapak tidak semangat juan itu tidak ada dipelajari lagi yang jelas adalah sertifikannya itu pak yang itu kemudian kita ukur karena pak yuk pak 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 muhali kalau ukur karena karena kita berjelas yang mana yang mana karena ada kalau kita mau beresnya ini kita luluskan emang kena kena pak muhali kalau enggak pak muhali sebetulnya salah karena membangun di atas salah dari sifikat orang lain kalau kita bicarakan Itu salah juga, karena berarti ada INP dong, Pak Bungali pendidikan bangunan. Nah, ini kan Pak. 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 Ini kan ini modelnya. Jadi kan oke, ini juga kurang sebenarnya. Kalau kan saya bilang kalau diukur oleh BPN, itu kan udah ada tempur. Ini satu-duangnya, tapi udah kurang dong. Jadi, diukurnya kan kosong ya. Nah, ini sekarang. Nah, saya bilang kalau ini memang dia jadi kecil, jadi kayak sedang gitu dia Pak kalau diambil. Jadi, udah jadi di sini. Ini kan udah jadi rumah. Rumah ini dibangun kan pasti ada INP. Berarti ini dibangun di atas tanah orang lain dong. Ya, setanah ibu, kita lihat di luar di sini juga. Ini masih di sini. Ah, ya, setanah. Boleh, saya nggak bangun di sini. Di belakang itu ada rumah kelima-lima CMD. Ya kan? Terus, ini yang sebelah tanah, sebelah tanah, sebelah tanah ini. Ini, ini Pak Zabli. Jadi, kalau merasa ini sebagian nggak, ya sebetulnya. Ya, ya milih orang belakang, milih orang sebelah juga, ya milih di belakang. Tapi yang menurut, yang saya pernah lihat kiri kanan, tanya kiri kanan, kalau nggak, dalam umum dan sebagainya, itu nggak ada kiri kiri. Iya. Ya, memang nggak, ya kan. Mereka bukan umum. Cuma tadi kan gini, ya Pak Zabli, 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 Pak Zabli. Selain itu, gitu lho Pak Zabli, Pak Zabli, Pak Zabli, Pak Zabli, Pak Zabli. Kayak kan ditransaksikan di terkira, ya jalan, ya. Ya, tapi kalau 9000, ya memiliki, maka. Bikin suhatnya. Sampingnya Ya termasalah Cuma pertanungan perbaikannya Saya mau tanya Dari pihaknya Biar selir Saya enggak terima bersih Rumah Pak Mohali Belakangnya Kita Bongkar ya Belakangnya aja ya Dipotong Setelah dipotong Ya dipotong lurus Tambahinlah dipotong lurus Ya setuju ya Pertama Terus Setelah dipotong Kan rusak tuh Biayanya siapa yang menanggung Pak Adi 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 Yang serang Ya 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 14 14 14 15 15 15 17 15 17 18 20 15 17 21 21 Pak Muhali 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 dengan diambilnya Pak Muhali berarti ada biaya pengurusan pemecahan tanggung jawab siapa Pak Muhali Pak Muhali Pak Muhali Pak Muhali Pak Muhali Terus setelah dari hasil pemotongan ini kalau tanahnya kurang tidak sesuai yang dikendaki Pak Adi saya mau tanya lagi Pak Adi bagaimana kalau kurang ikhlas ikhlas alhamdulillah 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 apabila dalam pengukuran tidak sesuai dengan ukuran yang dikendaki terima menerima menerima dengan ikhlas menerima dengan ikhlas yaaah saya minta dengan ibu notaris untuk membuatkan ada gak orang yang saya diktikan ada gak yang saya tulis bisa bisa ini ini nanti ini nanti kita urus lagi kembali keluarga Bapak ini bisa menunjukkan bukti nanti pak ibunya udah bilang kalau memang dikendaki 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 berita acara penyelesaian tanah sertifikas hak milik nomor 739 Manggari Selatan dan hak milik nomor 994 Manggari Selatan kami yang berdatangan di bawah ini satu ibu hajah sunaya ibu hajah enisyar Bapak M. Sani Bapak Sundari Bapak Muhali selaku ahli waris dari Almarhum Abdul Ghani untuk selanjutnya tersebut sebagai pihak pertama sebagai penjual dua Bapak Haji Ibrahim Bidi selaku pihak kedua pembeli bahwa sehubungan dengan jual beli atas sertifikas hak milik nomor 739 Manggari Selatan dan hak milik nomor 994 Manggari Selatan yang terdaftar atas nama Almarhum Abdul Ghani yang terhadap di provinsi DKI Jakarta Jakarta Selatan Kecampatan Tebet pelurahan Manggari Selatan dengan ini kami sepakat satu terhadap kekurangan luas tanah yang terdapat di sertifikas hak milik nomor 994 Manggari Selatan rumah Bapak Muhali dipotong lurus dua perbaikan terhadap pemotongan bangunan ditanggung oleh pembeli tiga pemecahan sertifikas nama Bapak Muhali ditanggung oleh pembeli empat bahwa bahwa para pihak akan menerima kekurangan hasil ukur setelah diluruskan demikian kesepakatan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dilaksanakan sebagai mestinya Jakarta 21 2013 Pihak pertama Hajah Sunayak Ibu Enisar Bapak M. Sani Bapak Sundari Bapak Muhali Pihak kedua Haji Ibrahim Bidi Haji Ibrahim Bidi Terima kasih 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 Terima kasih